Halo kali ini saya akan mereview sepatu Onitsuka Tiger Mexico Mexico 66 ini beli dari mall di daerah Surabaya satu-satunya offline store yang ada di Surabaya official offline offline store untuk sekarang sepatu Onitsuka Tiger udah banyak kawainya tapi untuk biar benar-benar yakin sepatu yang kita beli ori atau enggak itu kita bisa langsung beli di official store-nya kalau di Surabaya cuman ada satu di Pakuon Mall kalau di online belum pernah coba beli di online mungkin di Zalora Ori atau enggak tahu mungkin ada yang tahu bisa komen dibawah Oke kita review lebih detailnya untuk bentuk boxnya seperti ini tampilan luarnya di sebelah samping kiri ada tulisan tipenya ini Mexico 66 sesnya terus ada warnanya ras orang dan krim bisa dilihat secara detail terus disebelah ke belakang juga ada ini untuk tentang ukurannya PT yang mengimpor ke Indonesia ini PT ASIC Indonesia kalau kalian beli online yang kawain nggak akan dapat box seperti ini kita buka aja untuk didalamnya eh ada dapetnya seperti ini ada kertas pembungkusnya terus ada sepatu sepatu penampakannya seperti ini kita keluarkan dulu sepatunya terus selain itu udah nggak dapat apa-apa Oh ya ini ada buku panduan untuk buku panduannya kita baca dulu isinya seperti apa untuk buku panduan ini tertulis dalam bahasa Inggris ada China juga ada Jepang juga ada kalau kalian beli ori salah satu cirinya kalian dapat kitab seperti ini buku panduan buku panduan pemakaian perawatan pencucian semua dijelaskan detail di buku ini kalau kalian beli online yang ngaku 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 KW yang aku asli bisa nggak akan dapat seperti ini ini ada beberapa bahasa Oke kita lanjut review sepatunya kita ambil satu sepatu dulu yang pertama di salah satu sepatunya ada teks seperti ini teknik tulisan oleh suka Tiger terus habis itu ada detail detail cara perawatan cara mencuci ada bahasa Inggris ada bahasa Indonesia terus untuk bentuk sepatunya sendiri bentuk sol bagian bawah seperti ini kita lihat bentuk bawahnya warna krim terus ada sweat warna biru terus ada liter warna krim dan warna orange bentuk kanan kirinya seperti ini untuk cuttingan on it suka rata-rata bentuknya sama semua template-nya seperti ini ini warna dasarnya krim warna krim bahan liter terus ada motif warna oranye kita lihat bentuk bawahnya terus ada tulisan on it suka Tiger di sebelah sini dan jahitannya rapi lim-limanya juga rapi dia membedakan sama sepatu on it yang KW terus di sini ada jahitan juga di motifnya jadi selain motif oranye dan biru juga ada aksen jahitan terus ada lidah warna biru tulisan Tiger warna putih ini ada juga jahitan di sebelah dalam terus tekstur dari kulitnya seperti ini depan juga ada sweat material sweat warna krim terus dijahit juga bagian tali juga ada jahitan yang rapi dengan cuttingan bergerigi terus kita coba lihat bagian dalamnya untuk bagian dalamnya yang pertama di tek di bagian tek ini ada ukuran dalam satuan cm euro sama US terus di bagian dalamnya untuk insole warna orange terus ada tulisan on it suka Tiger terus di bagian atas talinya seperti ini tali yang berbentuk pipih kita cek sepatu yang selanjutnya yang sisi sebelah kanan bentuknya sama cuman enggak ada tek di sini Hai kualitas jahitan kualitas lem-leman itu beda banget sama yang KW yang beli-beli online di online shop di live tiktok atau live shopee itu bisa dipastikan 99 persen KW Hai meskipun mereka mengklaim dirinya 100% ori ori Indonesia ori Vietnam tuh KW semua hai 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 Oke sekian review on it suka kali ini jangan selamat pagi